Ternyata jadi anakku berani seperti Daniel itu susah ya? Iya ya, siapa coba yang berani lawan singa? Kelaku sih, jauhankan singa. Cicak aja aku udah bisa lari-lari kemana-mana. Kayak gini maksudnya. Masa sama cicak gini takut? Tapi teman-teman, apakah harus lawan singa dulu seperti Daniel? Biar dibilang berani. Kayaknya enggak deh. Karena setiap hari kita kan membutuhkan keberanian. Cicak kan udah pergi kan? Teman-teman, jika kalian mengalami hal-hal seperti ini, kalian bagaimana? Anak-anak, hari ini kita ujian ya. Hah? Ujian? Duh, ujian mendadak ini. Bagaimana ya? Aduh, dia punya kunci jawaban. Apa saya minta aja kali ya? Tapi, kalau misalnya nontek, nanti dosa. Tapi kalau enggak nontek, naraku jelek. Aduh, gimana nih? Wah, ada kunci jawaban nih. Aduh, aku kasih atau enggak ya? Kalau aku enggak kasih, nanti mereka ngusin aku. Gimana ya? Coy, gue belum bekerjain PR. Gimana nih? Ambil aja tuh buku. Kan orangnya enggak ada. Kan juga belum datang. Itu juga sih. Buru, 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 buru datang. Kamu kenal Patrick sih? Bu, tadi buku PR ku bilang. Tadi aku udah cari-cari kemana-mana. Enggak ada. Oke. Oke. Siapa yang lihat buku PR Trixie? Aku kasih tau atau enggak ya? Kamu enggak makan? Mamaku lupa masakim. Kayaknya mamanya enggak pernah bawain bekal. Kasian juga ya. Pasti dia lapar. Kalau aku bagi dua, enggak aku enggak kenyang. Gimana dong? Menurut teman-teman, bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan di situasi seperti tadi? Mungkin kalian punya contoh hal-hal yang butuh keberanian? Yuk, ceritakan sama kakak sepuluh minggu kalian. Takut sama cicat? Termasuk tidak? Bukan itu maksudnya. Intinya, menjadi berani itu enggak gampang. Kita butuh keberanian dari Tuhan. Setuju. Tuhan akan membimbing kita untuk menjadi lebih berani untuk melakukan hal-hal yang benar. Oke teman-teman, mari kita belajar untuk menjadi anak yang pemberani. Tuhan memberkati.